Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiarsa dimanapun saja Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Youtube Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Klasik Salah Asuhan bagian ke-31 Selamat mendengarkan Tidurkah ia? Pada perasaannya tidak sekejap juga Tapi mustahil ia tidak tertidur karena semalam malaman itu Ia berasa bergaulan dengan kori saja Ia nyatalah ia sudah tertidur dan bermimpilah ia semalam itu Maka bersimpuhlah ia di tepi kuburu kori Lalu berkata dengan lemah lembut Beri izinlah aku pergi mendapatkan ibu kudahulu kor Sepulang dari ibu kita bertemu pula Dimana? Dimana? Tuhan saja yang akan mengetahui Medalionmu ini kupandang akan ganti tubuhmu Tak akan terasa dari leherku Sebelum aku dibawa pula ke pintu kubur Benar-benar engkau sudah mengampuni dosa suamimu Hei kori Ah besar nian azab yang kutanggung selama engkau tinggalkan Dah kori Dah istriku Sampai bertemu kembali Maka menangkuplah ia dan mencium tanah kubur itu berulang-ulang Setelah diambilnya tanah itu sekepala sekecil Setelah diambilnya tanah itu sekepala kecil Dan dibungkusnya dengan sapu tangannya Berdirilah ia meninggalkan tempat itu secepat-cepatnya Menuju ke rumah Tuhan Administrator Tuhan yang baik budi itu sudah menantikan kedatangannya di halaman rumahnya Selamat pagi Tuhan Han Tidak kedinginan Oh tidak Tuhan Karena Tuhan ada kemurahan hati dan panjang ingatan Waktu mengirimkan kursi malas Selimut dan kopi itu Dengan ketiga barang itu Manusia yang di luar Dan yang di dalam sudah terperihara daripada kedinginan Terima kasih Tuhan Terima kasih Sahut Hanapi kepada Tuhan Administrator Oh tak usah Tuhan meminta terima kasih Saya lihat kemarin Tuhan ada di dalam kekusutan pikiran Tentulah Tuhan tidak teringat akan keperluan serupa itu Marilah kita masuk Masih banyak waktu ke kereta api Terima kasih Tuhan Oh itu benar Tuhan Saya tidak ingat bahwa pagi pagi hari jarang kendaraan Selamat jalan Tuhan Selamat jalan Tuhan sampai bertemu lagi Sampai bertemu pola Sahut Hanapi dengan sedih Tuhan lihat-lihatlah kubur istri saya Akan semakin besar utang saya kepada Tuhan Sahut Hanapi kepada Tuhan Administrator Percayakanlah kubur itu kepada saya Tuhan Han Sudahkah selesai permufakatan Tuhan dengan nyonya rumah Fiatu Pasal menembung kubur itu Sudah Tuhan Sekali lagi terima kasih beribu kali atas kebaikan Tuhan Sekiranya kami berdua Kori dengan saya Dari dahulu bertemu dan bergaul dengan orang yang baik budi Seperti Tuhan ini Dan seperti beberapa orang lain yang baru saya kenal Dalam waktu yang akhir ini Alangkah berlainannya kehidupan kami Dengan yang sudah-sudah Sudah tentu kami masih akan hidup Bersama-sama Sahut Hanapi kepada Tuhan Administrator Tuhan Administrator hanya setengah-setengah Mengerti akan perkataan Hanapi itu Tapi meskipun demikian Tersenyum jualah ia sambil berkata Kita hidup di dunia belum seabad Tuhan Oleh karena itu Daripada bermusuh-musuhan Baiklah kita hidup bersahabat Barang siapa yang berbuat baik Akan baik pula pendapatannya Demikian istri saya yang sudah meninggal Setiap kali berkata Sahut Tuhan Administrator Tuhan Administrator Saya tidak meninggalkan Pulau Jawa Entah kita akan bertemu lagi Entah tidak Tuhan saja yang akan mengetahui Ketahuilah oleh Tuhan Bahwa saya berasa ada berutang budi Yang tidak ternilai-nilai kepada Tuhan Sahut Hanapi Janganlah kita berutang pihutang Tuhan Han Tuhan Han Sebab utang harus dibayar Pihutang wajib diterima Saya berlaku sebagai manusia Dan menurut perintah Allah Tapi Tuhan Saya khawatir akan ketinggalan kereta Sekali lagi Terima kasih Sahut Hanapi kepada Tuhan Administrator Maka berjabat tanganlah kedua mereka itu Dan Hanapi berasa meninggalkan Tiga orang sahabat di kota Semarang Kori Tuhan Administrator Dan nyonya rumah Piatu Maka berjalanlah Ia secepat-cepatnya Menuju ke stasiun Naik kereta ekpres Yang sudah bersedia Tak berangkat Sampai Hanapi di Betawi Maka dijualnya lah sekalian hartanya Maka dijualnya lah sekalian hartanya Harta itu tidak banyak Yaitu sekalian isi kamarnya Dan sekalian isi lemari bukunya Karena sekalian bukunya dijual pula lain Daripada pakaian beberapa le Dan keperluan di jalan Tak ada lagi sesuatu benda Yang menarik hatinya Sekaliannya sudah dijadikannya uang Karena ia tidak temasa Kemana Itu pun belum dipikirkannya Asal ianya saja dari Betawi Sudah memadailah baginya Waktu ia naik kapal dari Tanjung Friuk Hanya seorang sahabatnya Yang mengantarkan dia Yaitu tuan rumahnya Aku tidak serikat dengan mereka Yang menyisihkan kauhan Demikian Demikian Ia berkata Waktu berjabat tangan dengan Hanapi Tiap-tiap manusia itu Sungguh ada kadarnya masing-masing Buatku tidak akan mengganggu Barang perbuatan sesama manusia Asal ia jangan mengganggu Akan diriku Terima kasih Sehut Hanapi Dengan sedih Nyata sekali Bahwa diriku ini Sudah tersisih Dari yang banyak Karena pendapatku Dan perasaanku Sangat berlainan Dengan mereka Sehut Hanapi Benar Han Sudah begitu Feel manusia Jika pendapat Atau perbuatan orang Berlainan dengan dia Meskipun orang itu Tidak mengganggunya Sudah galibnya Ia turut memusingkan Hal orang itu Jadi Jika hendak hidup aman Turutlah yang banyak Di dalam hal adat kebiasaannya Masuk kandang kerbau menguak Masuk kandang kambing mengembik Kata orang di tanah airmu Itulah pakaian buat Hidup Han Sehut Fit Kepada Hanapi Terima kasih Fit Nantilah hendak Beku pikir-pikir Apakah aku perlu Akan pakaian Yang serupa itu Atau tidak Kalau Kau hendak hidup Dan hidup aman Terpaksa Sehut Fit Kepada Hanapi Dunia kita Dan negerimu ini Memang sempit Buat di negeriku Tanah Eropa Adalah Berlapang-lapang Sedikit Disitu Tidak perlu Sekalian orang Turut memikirkan Apa yang Hendak dilakukan Oleh sesamanya Manusia Asal ia Tidak melanggar Adat sopan Santun Kalau itu Yang diperbuatnya Niscaya Polisilah Yang akan Merawati dirinya Jika aku Esok Atau lusa Mengisap Rokok Daun Enau Sudah tentu Sekalian Surat kabar Akan memperkatakan Perbuatan itu Ya Ya begitu Fit Kata Hanapi Setelah Bermenung Sejurus Kadang-kadang Terpikirlah Olehku Apakah Harganya Hidup ini Kalau seorang Manusia Masih tidak Ada kemerdekaan Atau Kelonggaran Kepada Sesamanya Manusia Pula Di dalam Hal Melakukan Kehidupannya Sendiri Aku Masih Senang Hidup Han Jadi Aku Terpaksa Menyarungkan Pakaian Hidup itu Kata Fit Sambil Tertawa Kepada Han Telah Tiga Kali Peluit Kapal Berbunyi Lalu Fit Turun Ke Darat Dengan Tergopoh Gopoh Sambil Berkata Sekali Lagi Ingat Lahan Jika Hidup Aman Jangan Lupa Pada Modal Pakaian Hidup Itu Di dalam Kapal Hanapi Merasa Kesedihan Pula Yang Rasa Mengiris Hati Jantungnya Seorang Penumpang Sedang Membaca Selai Surat Kabar Belanda Yang Terbit Di Betawi Yang Sudah Masyur Bencinya Kepada Bumi Putra Surat Kabar Itu Memperkatakan Hal Pertunangan Seorang Student Bangsa Indonesia Di Netherlands Dengan Seorang Nona Yang Sama-sama Menuntut Ilmu Di Sekolah Tinggi Dengan Dia Bukan Sedikit Nista Dan Maki Dituliskan Oleh Surat Kabar Itu Terhadap Kepada Kaum Bumi Putra Yang Terpelajar Terhadap Kepada Etnis Politik Dan Lain Lain Sedang Banyaklah Nama-nama Orang Besar Bangsa Kejilah Bunyi Tulisan Itu Bertambah Kejipula Buah Tutur Orang-orang Penumpang Kapal Yang Duduk Berhampiran Dengan Yang Membaca Surat Kabar Itu Hanapi Yang Berbaring Di Atas Kursi Malas Sambil Memandang Kelaut Yang Biru Tidaklah Kuat Mendengarkan Nista Dan Maki Itu Ditutup Kedua Belah Telinganya Dengan Tapak Tangan Tapi Masih Kelihatan Olehnya Gerak-gerak Mereka Yang Sedang Memperkatakan Kepincangan Itu Di Antara Mereka Ada Yang Bangkit Dari Kursinya Berjalan Mondar Mandir Sebagai Kelakuan Harimau Dalam Kandangnya Dan Berkata Menyatakan Pendapatnya Dengan Memukul Mukul Meja Hanapi Makin Takwat Bangkit Dari Berbaring Dan Pergi Ke Kamarnya Maka Terdengarlah Olehnya Orang Yang Memukul Mukul Meja Itu Berkata Sebagai Bangsa Eropa Dunia Kita Disini Memang Menjadi Sempit Dari Mana Mana Tempat Kita Didesak Didorong Kita Mesti Mengalah Dan Perkara Blasting Kita Yang Membayar Sebesar Besarnya Yang Salah Tidak Lain Hanyalah Etnis Politik Saja Hanapi Sudah Turun Jenjang Menuju Ke Kamarnya Jadi Tidak Terdengar Lagi Oleh Telinganya Apa Yang Ditutulkan Oleh Orang Yang Sedang Sama-sama Bernapsuk Itu Jika Demikian Lakunya Vers Menghasut Demikian Pula Keadaan Percakapan Antara Mereka Yang Sama Terhasut Itu Masih Manis Benar Budi Nyonya Rumah Di Betawi Terhadap Kepada Hanapi Rupanya Nyonya Itu Sudah Pula Turut Terhasut Hanya Ia Sampai Sopan Buat Menaruh Kebencian Di Dalam Hatinya Saja Perkataan Yang Didengarnya Sudah Mengiris Jantung Hanapi Sebagai Diiris Sembilu Rasanya Cintanya Kepada Kori Sangat Dalamnya Sesaatpun Ia Tidak Berasa Menyesal Atas Perkawinannya Dengan Perempuan Itu Tapi Jika Ia Sekiranya Boleh Bernasihat Kepada Bangsanya Sukalah Ia Mencegah Barang Siapanya Jangan Sampai Menurutkan Jejaknya Pula Karena Tahulah Ia Bahwa Zaman Belumlah Sampai Kepada Waktunya Buat Menerima Saja Akan Keadaan Yang Sudah Dilakukannya Hanya Seorang Dua Orang Saja Di Antara Bangsa Eropa Yang Menyatakan Tak Ada Keberatannya Tentang Kawin Campuran Itu Tapi Yang Kebanyakan Sudah Membatalkan Dan Memusuhi Sekeras Keras Bagaimana Akah Pula Pendapat Bangsanya Bumi Putra Tentang Perkawinan Campuran Itu Meskipun Tidak Menghinakan Tapi Mereka Itu Pun Rata-rata Tidak Membenarkannya Disebutkannya Kesalahan Yang Amat Besar Maka Bagai Terdengar Dengarlah Pula Oleh Telinga Hanapi Tutur Ibunya Waktu Orang Tua Yang Dikatakannya Bodoh Itu Dahulu Bernasihat Kepadanya Supaya Ia Jangan Meneruskan Maksudnya Dengan Kori Sepatah Patah Kata Itu Sudah Berbuktilah Sekarang Hanapi Berbaring Di Tempat Tidurnya Menutup Mukanya Dengan Kedua Tapak Tangannya Menyadari Untungnya Yang Malang Makin Berasalah Ia Bahwa Hidupnya Di Dunia Ini Tak Akan Mungkin Mendapat Aman Dan Damei Karena Segala Keberatan Orang Tidak Dapat Disertainya Sementara Itu Berharaplah Ia Supaya Anaknya Syafai Jangan Menurut Jejaknya Kelak Biarlah Anak Menerima Pelajaran Barat Secukupnya Sedang Segala Kebiasaan Orang Timur Yang Buruk Boleh Dibuang Dan Digantinya Dengan Adat Kebiasaan Orang Barat Yang Baik Tapi Sebab Ia Orang Timur Tidak Asuhannya Itu Tetap Menurut Cara Timur Juga Teringat Pulalah Ia Akan Tutur Tuan Rumah Yang Berkata Bahwa Kebanyakan Orang Lebih Suka Melihat Orang Timur Yang Semua Sudah Dipikirkan Oleh Hanapi Hanya Bagi Dirinya Sendiri Terasalah Bahwa Ia Tak Akan Berkuasa Mengubahnya Lagi Karena Asuhannya Sudah Nyata Salah Dari Bermula Sesampainya Di Padang Hanapi Sengaja Memilih Rumah Makan Belanda Yang Sekecil Kecilnya Bukan Karena Tidak Menghematkan Uang Tapi Karena Ia Sudah Segan Benar Bergaulan Dengan Orang Banyak Sesampai Di Rumah Makan Ia Mendapati Surat Sebaran Pekan Malam Meskipun Ia Enggan Bergaul Dengan Orang Banyak Tapi Pada Ketika Itu Tidak Lah Ia Dapat Memerangi Hatinya Buat Melihat Keramean Itu Meskipun Ia Akan Terpaksa Mencari Tempat Tempat Yang Lengang Sehabis Makan Pergilah Ia Ketempat Berpesta Itu Lalu Mencari Tempat Yang Sesunyi Sunyinya Lamalah Ia Berdiri Itu Menoleh Ke Segala Pihak Tapi Meskipun Telinganya Mendengar Matanya Memandang Pada Perasaannya Seolah-olah Bermimpilah Ia Pada Waktu Itu Bahwa Sesungguhnya Keadaan Hanapi Tidak Ubah Dengan Keadaan Orang Yang Sedang Bermimpi Segala Temasa Itu Tidak Dikandung Oleh Otak Apa Yang Terjadi Atau Berbunyi Tidak Dapat Menarik Hatinya Dia Adalah Ia Insap Bahwa Pada Waktu Itu Ia Sedang Ada Di Kota Padang Di Dalam Keramaian Pekan Malam Karena Sesungguhnya Pikiran Hanapi Sedang Menjalar Kemana Mana Sekonyong Konyong Terperanjat Lah Ia Dengan Tidak Disangka Timbulah Suatu Kejadian Yang Mengingatkan Hanapi Bahwa Ia Sedang Di Tanah Airnya Ia Melihat Seorang Kanak Kanak Didukung Oleh Seorang Laki Laki Bujang Sedangkan Kanak Itu Memukul Mukul Muka Dan Kepala Yang Mendukungnya Dengan Tapak Tangannya Dan Menjerit Berulang Ulang Serta Menunjuk Pada Suatu Kedai Itu Balon Akunda Balon Itu Kata Anak Tersebut Harganya Seketipe Kata Yang Mendukungnya Sebagai Orang Yang Kehilangan Akal Ibumu Hanya Memberi Uang Lima Sen Saja Aku Hendak Balon Itu Demikian Pula Kanak Kanak Itu Berkata Dengan Bengis Sambil Memukul Seluruh Badan Si Pendukung Yang Tercapai Oleh Tangannya Ambil Saja Dengan Uang Lima Sen Atau Tambah Oleh Mu Ibumu Hanya Memberi Lima Sen Saja Aku Tidak Beruang Sesen Jual Pei Jangan Lah Mengambil Barang Orang Kata Yang Mendukung Kepada Tersebut Cari Ibu Minta Lagi Uang Kata Anak Tersebut Kepada Yang Mendukung Buyung Buyung Demikian Hanapi Berseru Sekonyong Konyong Karena Yang Kelihatan Olehnya Itu Ialah Bujang Dahulu Sedang Kanak Kanak Yang Didukung Tidak Lain Hanyalah Anak Sendiri Sabe Si Buyung Pun Terperanjat Mendengar Suara Sabe Lalu Bertanya Bilakah Tuhan Datang Tadi Senja Sahut Hanapi Lalu Memandang Kepada Anaknya Yang Pada Waktu Itu Sedang Menentang Pula Kepadanya Dengan Hati Yang Ragu Ragu Seolah Takutlah Ia Kepada Ayahnya Itu Hanapi Mendapatkan Kedai Tempat Menjual Balon Itu Lalu Bertanya Pada Sabe Sabe Manakah Yang Kau Sukai Sabe Memandang Dengan Mata Yang Berkilau Kilauan Kepada Sekalian Balon Yang Disisip Sisipkan Pada Sebilah Pelapah Nau Berkata Dengan Gembira Dan Merupakan Segala Ketakutan Yang Merah Yang Merah Sahut Anak Itu Waktu Penjual Balon Mencabut Yang Merah Itu Dari Tempatnya Dan Hendak Menyerahkan Dia Ketangan Sabe'i Maka Kanak Kanak Itu Tidak Memandang Kepada Yang Hendak Diserahkan Ketangannya Itu Melainkan Tetap Menentang Kepada Balon Yang Banyak Dengan Hati Yang Ragu Ragu Sekonyong Konyong Berkatalah Ya Ah Yang Biru Saja Yang Biru Tapi Yang Ungu Pun Indah Barangkali Yang Ungu Sajalah Berapakah Harga Semua Balon Yang Itu Demikian Hanapi Bertanya Kepada Penjuang Penjualnya Membilang Kedapatan Ada Sepuluh Buah Berkatalah Ya Setu Rupiah Tuan Berikan Semua Dengan Pelepah Pelepahnya Sahut Hanapi Kepada Penjual Balon Sabe'i Bertepuk Dan Bersorak Sorak Menyatakan Gembira Hatinya Meluncur Dari Dukungan Si Buyung Tidak Menerima Pemberian Yang Sebesar Itu Dari Tangan Ayahnya Siapakah Tuan Demikian Sampai Bertanya Dengan Tidak Segan Segannya Setelah Dipeluk Pelepah Yang Penuh Balon Itu Dengan Dua Belah Tangannya Orang Orang Jauh Sahut Hanapi Apakah Sebabnya Maka Tuan Sebaik Itu Kepada Saya Sebab Aku Orang Baik Sahut Hanapi Sama Dengan Ayahku Ia Pun Orang Baik Dimanakah Ayahmu Sahut Hanapi Lagi Kepada Anak Itu Kata Ibu Dibetawi Sedang Bersekolah Hanapi Termenung Sujuru Selalu Bertanya Dalam Hatinya Apakah Akan Kata Anak Ini Nanti Jika Diketahuinya Bahwa Ayahnya Itu Sudah Tamat Bersekolah Dan Sedang Di Hadapannya Maka Bertanya Pulalah Ia Kepada Anak Tersebut Apakah Ayahmu Orang Baik Kata Hanapi Wah Sungguh Orang Baik Kata Ibuku Tidak Adalah Orang Yang Sebaik Ayahku Itu Jika Ia Datang Kemari Tentulah Ia Akan Memberi Balon Sebanyak Itu Pula Kepadaku Apakah Ibumu Acap Kali Menyebut Ayahmu Setiap Hari Kami Memperkatakan Hal Ayahku Saja Tapi Kalau Tak Ada Gaik Yaitu Kalau Kami Berdua Dua Saja Bilakah Ayahmu Tidak Pulak Sahut Hanapi Kembali Bertanya Kepada Anak Itu Lama Lagi Kata Ibu Bila Sudah Tamat Pelajarannya Hanapi Termenung Pula Benar Sekali Kata Rafiah Ia Sedang Belajar Dan Pelajaran Itu Sudahlah Tamat Tapi Alangkah Besar Korban Yang Keluar Setamat Bersekolah Itu Sementara Itu Banyalah Orang Bolak Balik Melintas Si Hanapi Dengan Anaknya Hingga Acap Kali Benar Sapa Medesak Kemuka Ayahnya Karena Takut Dilanggar Orang Maka Menolehlah Sapa Kepada Sibuyum Rupanya Anda Minta Didukung Pula Lalu Bertanya Pulalah Hanapi Sukakah Engkau Bila Aku Yang Mendukung Engkau Supaya Engkau Tidak Terlanggar Langgar Oleh Orang Itu Oleh Orang Lalu Sejurus Lamanya Sapa Berpikir Bersambung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh